Dan kamu sebutnya mata-mata yang baik Saya taklu kepada maha guruku Jika maha guruku taklu kepadamu Kenapa saya tidak Maha gurumu mau tak suruh menyerang duluan Sebelum dia menyerang anak-anak Nanti mereka akan menyerang anakmu izan Di saat anakmu tidur Jadi tidak terlihat Beliling ada di depan Aku mampu mengikasi Kamu yang jawab ya Kalau tanya beliling Kamu yang mendengarkan ya Sebelum anak-anakmu Diserang sama tukung-tukung Kamu sirmakan semuanya Baik bunyi sendiri Aku akan tetap selalu Menjagamu Dan menjaga keluarga mu Aku akan mengikuti semua berita mu Sekarang sirmakan semuanya Ya belum lagi orang berobat kepadanya Yang namanya orang sakit Kalau akidahnya lemah Seperti orang hanyut Pasti akan menggapai apa saja yang ada di dekatnya Orang hanyut pernah nampak? Kalau dia hanyut di sungai Kertas pun hanyut diambil Dipegang Rumput hanyut dipegang Tidak akan selamat Itulah orang yang akidahnya lemah Orang yang sedang hanyut Hanyut di dunia Tapi kalau orang punya pegangan yang kuat Sederas apapun arus air itu Dia berpedang kepada Tali yang kuat Tapi kalau orang punya pegangan yang kuat Sederas apapun arus air itu Dia berpedang kepada Tali yang kuat Yang jelas itu saya lihat punya indera Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum sahabat Assalamualaikum sahabat Siapa yang datang? Subahanallah Siapa yang datang? Dekatkan bro Kata-katanya dia Siapa yang datang? Dia adalah para malaikat Iya kan? Dia pasti nangis Yang datang adalah para malaikat Saya tidak bohong Jadi saya juga tidak mengadang-adang Saya tidak punya Namanya Kodam Saya tidak punya namanya Jin Saya tidak mau mengenal Jin Saya tidak mau namanya Kodam Dia punya indera Saya berani Seluruh Indonesia yang punya indera Silahkan datang ke sini Saya punya buning Ada Rasulullah Itu juga ya Nabi-Nabi Siapa yang mengerti buning? Ini tanya anaknya Bapak Dia pasti akan sama dengan mereka Maaf Kalau ada manusia yang ngaku bisa melihat bangsa Jin Oh pas dia masuk rumah Oh disitu ada dua Ini ada tiga nih Ini juga ada satu Kalau gitu Pastikan bahwa orang ini Satu diantara dua saja Pertama dia pendusta Yang kedua dia di dalam tubuhnya sudah ada Jin Karena hanya Jin yang mampu melihat bangsanya sendiri Anak-anak indigo atau orang indigo Itu 100% dia sudah ada di dalam tubuhnya Jin Bukan satu Bisa jadi beberapa ekor Mungkin berpuluh-puluh ekor Jadi jangan kagum ya Dengan orang yang mampu melihat-melihat Bangsa Jin Malah kasihan dengan orang ini Kamu bisa melihat dia Iya Udah bangga Kasihan deh loh Kenapa? Orang yang kayak gitu Tidak akan pernah senang hidupnya Hatinya tidak akan pernah tenang Jiwanya tidak akan pernah tenang Dan penyakit akrab dengan dia Makanya gak ada kagum kita dengan dukun Dukun bisa melihat wajar Karena dukun itu sudah menjadi saran Saran Jin Saran setan Jadi dia adalah punya indera Salah satu Jin yang masuk kepadanya Dia yang melihat semua Semua apa saja Jin apa setan apa Dia tahu Makanya Dia Dimusuhi sama mereka Begitu Bismillahirrahmanirrahim Sudah buka mata duk Tenang ya Nyaman kan Kamu Kamu salah satu yang ketemu para nabi Yang salah satu Ketemu para malaikat Tinggal satu Kamu harus buat ini ya Akan aku panggil Rasulku Kanjeng Nabi Muhammad Salamu alaihi salam Yang aku sayang Dan aku mencintai Dan aku selalu menambahkan bersamanya Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulku Assalamualaikum 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 Alfa TK tamu ya Simak janganlah Surgamu Ya Rasul Tempatkan lah mereka Di surgamu ya Rasul Biar aku yang menakasikan neraka bagi mereka Jangan kau sisa ya Rasul Ya Rasul Allah Jadi tidak mungkin Orang dalam keadaan terjaga Didatangi oleh para nabi yang sudah meninggal Sudah wafat Bahkan Fatimah sekalipun Siapa Fatimah? Anak yang paling disayangi nabi Atau Aisyah sekalipun Aisyah siapa? Isteri yang paling cintai Disayangi Tidak pernah mereka mengaku Didatangi oleh nabi Ketika nabi sudah wafat Beda halnya kalau dalam mimpi Mimpi itu ya Kita banyak mendengar Kisah-kisah orang yang Bermimpi berjumpa dengan nabi Tapi orang-orangnya tentu saja Punya kelihatan, keistimewaan Dalam hal keimanan Kesolehan hal ibadah Jadi kesalahannya Dalam hal akidah adalah Ibu ini Mengundang para nabi dan para malaikat Mereka datang Kepada ibu Ini kekeliruan yang kedua Perdoa hanya balik kepada Allah Tidak balik kepada Nabi Misalnya Ya nabi Masukkanlah kami ke surga Tidak balik Tidak balik Tidak balik Tidak balik Tidak balik Buka surga bagikan Di Allah Tidak balik Ya Rasul Tidak balik Tematkanlah mereka Di surgamu Ya Rasul Tidak balik Tidak balik Tidak balik Syirik Bahkan nabi Berpesan kepada Fatimah Nabi tidak bisa Memasukkan Fatimah ke surga Tidak bisa menjamin surga Untuk Fatimah Maka Nabi berpesan supaya Fatimah banyak-banyak beribadah Nabi hanya bisa mendoakan Jadi tidak boleh berdoa kepada selain Allah Yang berikutnya lebih dasyat Apa itu? Membelah perut bumi Untuk melihat apa yang terjadi dalam alam barzah Siksa kubur Bismillahirrahmanirrahim Kamu siap? Buka mata Buka mata Bismillahirrahmanirrahim Ini aku akan buka Buka bumi Ibu, Bapak, Allah, Allah, Allah dihati ya Jangan komen Bumi akan aku buka Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Manusia Bertombak Sudah kiam Sudah dekat Bertombak saya manusia Ya Allah Aku bagus saja Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Makasih dikasih bertujuh Sebelum mau kemati Ya Allah Babin aku Dimana letak kakimu Ya Allah Jangan sombong Kalian manusia Ya Allah Ya Allah Ibu jangan pernah takut Buat orang yang terkena santet Nanti bakal dibariskan Sama Rasulullah Sama Allah Di tempat surga Bilang amin, Bu Amin Bismillahirrahmanirrahim Memekiklah yang berhuali Melihat siksa Kubur Alam barzah itu Alam yang dibatas Barzah itu artinya pembatas kan Ada batas Tidak bisa panca indera kita Melihat Mendengar Apalagi melihat Kalau sempatlah kita mendengar Jeritan Penghuni kubur itu Anda mau makan kita lagi itu Anda mau belajar lagi Ibadah saja Tidak akan ada orang berdagang di pasar Ya Nah jadi Manusia Tengaja ditutup oleh Allah Pendengarannya Penlihatannya dari siksa Kubur Ya Hanya hewan-hewan tertentu Yang mungkin diberikan Pendengaran Sekarang Sekarang ini Sudah hampir 10 hari Atau 7 hari Ada Di Partai Selatan Aku gak tahu di mana tempatnya Ada Ada pedepoan di sana Aku gak tahu namanya di mana juga Pokoknya aku di petunjukkan Ditunjukkan di situ Salah ada Salah satu pedepoan Dia kumpul semua dukun santet Bagaimana caranya Itu dukun santet Seluruhnya Tidak tapi tidak seluruh Indonesia Tapi seluruhnya Banyak banget Itu Jadi satu Berjuang Ya apa caranya merubuhkan saya Dan bagaimana caranya aku Lepas dari ini Dan bagaimana Tidak kena aku Anak-anakku yang Jadi tanggungannya Tapi buning Tenang buning Itu jujur Rasulullah Sangat besar buning Makanya Samen semua Saya mati-matian Berjuang Untuk semuanya Melawan namanya Ilmu hitam Saya Benar-benar Melawan ilmu hitam Bagaimana caranya Dia jahat sekali Rasulullah Bakal lindungin buning Ibu tadi kondisinya Kayak begitu Kalau tidak disandar Diapakan lagi Bekerja dengan setan Itu sudah biasa Setan diperlakukan Ya apa caranya Untuk menyiksa kita semua Itu sangat gampang Padahal Yang disuruh Adalah Arwah manusia Saudara kita Tidak tahu Itu orang tua kita Atau keluarga kita Atau anak cucu kita Atau bapak Anu Nenek kita semua Kita tidak tahu Mereka Dipelihara oleh setan Namanya Dukun Ya apa namanya Belihara Dia dipaksa Ya apa caranya Untuk menyakiti kita semua Jadi kita Mangkanya Tolong Dan tolong Selalulah Selalu berdoa Memohon sama Allah Sedekahlah Setiap saat Mengingat Sedekah tidak harus banyak Sedekahlah Di hati yang ikhlas Yang gak ikhlas Gak bakal sembuh Insya Allah Namanya Nabi Keluarga kita Yang telah meninggal dunia Selalu kita doakan Dan terlepas Dari siksaan Jangan dikira Dukun itu mengambil setan Apapun Yang diambil Dukun adalah Kebanyakan adalah Arwah orang meninggal dunia Kita tidak tahu Dukun juga tidak tahu Kalau itu juga Bapaknya Juga ibunya Juga saudara kita Makanya kita harus berdoa Mudah-mudahan Keluarga kita Yang telah meninggal dunia Yang telah dipanggil Allah Selalu diambil Selesanya Oleh Allah Dan selalu Dijalannya Jadi kesalahan Akidahnya adalah Ternyata Dia meyakini Arwah orang mati itu Ruhnya Bukan di dalam berzah Tapi berubah menjadi Bentuk-bentuk Seperti tadi Syaitan Jadi ada arwah Gentayangan Padahal ini Masalah yang pokok Dan masalah akidah Harus sama Akidah tidak boleh berbeda Keyakinan tentang gaib Harus sama Dasarnya Al-Quran dan Sunnah Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya Itu yang benar Seandainya menyimpang dari itu Berarti itu kesesatan Kita tidak benci kepada orangnya Yang melakukan kesesatan Kita benci kepada Kesesatannya Kalau seandainya ada Kita sampaikan ini salah Ini salah Apakah itu tanda kita benci Ya tidak Karena ini sudah tersebar Videonya di apa Di Youtube Eh kita balas juga Pernyataannya di Youtube Eh tidak boleh pula marah Masing-masing pihak Kalau ada yang membantah Tapi itu biasa Masing-masing punya hak Dan seharusnya Ibu'i bertindak untuk menghentikan Acara-acara Seperti itu Dan kesesatan Karena orang awam itu Selalu terjebak Memang kita maklumin Kalau orang lagi sakit Cari apa aja Untuk disembuhkan Tetapi jangan cari yang haram Selamat menikmati Selamat menikmati